Dan pemirsa terkait peristiwa penembakan di Mako Brimob, Perwokerto, Jawa Tengah, kita bergabung bersama kontributor kami. Di sana ada Saladin Ayubi di Perwokerto, Jawa Tengah. Selamat malam, Saladin Ayubi. Selamat malam. Ya, ada informasi terbaru apa dari peristiwa penembakan tersebut? Ya, hingga sore tadi di Mako Brimob, Perwokerto, sudah dilakukan proses identifikasi di lokasi kejadian, di mana sejak pagi dari tim Inafis Polres Banyumat sudah melakukan olah TKP, dan hingga sore tadi sekitar pukul 5, dibantu juga dari tim Lapor Polda juga sudah melakukan olah TKP. Dan hingga sore ini kondisi sudah kondusif, di mana saya saat ini sedang berada di depan Mako Brimob, dan sudah tidak ada kegiatan lagi. Demikian. Ya, Saladin. Sudah diketahui, Kak, apa motif dari aksi pelaku ini? Ya, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Saat ini saya juga belum bisa menghubungi Lapor Polda Banyumat, dan belum bisa memberi keterangan apakah ini terkait motif serodismo atau apa, kita belum bisa memastikan. Karena untuk pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga masih terus dilakukan. Demikian. Ada informasi berapa orang jumlah pelaku yang beraksi? Saladin. Ya, dari keterangan saksi yang tadi pagi sempat diperiksa, dia hanya melihat ada beberapa netusan dari arah Mako Brimob, dan kendaraan langsung-langsung kencang ke arah utara melewati dua kantor polisi, yaitu kantor Polres Banyumat, dan juga kantor sekolah polisi negara. Tetapi, yang berada di dalam mobil tidak bisa teridentifikasi ada berapa orang. Seperti itu. Demikian. Ya, Saladin. Dengan adanya yang jadi ini, apakah di Purwokerto saat ini sudah dinaikkan statusnya, kondusivitasan di daerah Purwokerto? Ya. Untuk status memang, sejak kemarin diperlakukan status piaga satu, sesuai dengan ketentuan secara nasional. Jadi, pada saat status piaga satu, secara nasional kita memang sudah status piaga satu untuk wilayah Kabupaten Banyumat, Purwokerto. Demikian. Satu petugas yang terluka dalam aksi penembakan ini, bagaimana kondisinya saat ini, Saladin? Ya. Untuk petugas yang terluka, itu memang terkena pelipis, bagian pelipis kepala, yaitu beripta Imam Santoso. Memang tadi pagi setelah mengalami luka, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit Widayakusuma Purwokerto, dan tempat mengalami perawatan. Hingga kondisinya sudah membaik, dan sudah bisa dirawat di rumah. Demikian. Ya, Saladin, adakah himbauan dari pihak kepolisian atau pemerintah setempat atas kedayaan jadian ini ke masyarakat Purwokerto? Ya. Tadi sempat juga kita berbincang dengan Kabupaten Banyumat, bahwa agar masyarakat tidak usah terpancing atau terprovokasi, ataupun ikut menyebarkan berita-berita dari media sosial yang tidak jelas. Karena hal ini bisa memicu emosi dari masyarakat yang juga ikut membaca dari media sosial. Demikian. Ya, motif memang masih kita tunggu dari pihak kepolisian, tapi apakah sebelum peristiwa penembakan ini terjadi, apakah ada satu peristiwa atau mungkin hal-hal menceringkatkan yang terjadi di sekitar Makobrimob di sana? Saladin. Ya, dari sakti yang sudah diperiksa, kebetulan sakti itu memang berada sedang berjualan, tepat di depan Polres, di mana Polres itu posisinya hanya 100 meter dari Makobrimob. Jadi dari tadi malam hingga kejadian tadi sekitar pukul 2 pagi, itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Karena lalu lintas di sini sendiri memang lalu lintas jalan besar dan dilalui oleh banyak penggali kendaraan. Seperti itu. Ya, Saladin. Apakah penembakan ini baru pertama kali terjadi di Purwokerto atau sebelumnya ada kejadian penembakan juga di beberapa wilayah di Purwokerto? Untuk peristiwa penembakan memang baru pernah terjadi, tapi sebelumnya Makobres Banyumas juga pernah diterang oleh seseorang yang menggunakan senjata tajam yang waktu itu masuk ke dalam lingkungan Polres Banyumas dan menyerang aparat kepolisian sehingga saat itu mengalami luka. Tetapi untuk kasus penembakan ini sendiri memang baru pernah terjadi. Demikian. Ya, kita harapkan pelaku dan juga motif ini segera terungkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih untuk informasi Anda, Saladin Ayubi melaporkan langsung dari Purwokerto, Jawa Tenggara.